Tolak surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 873 Menut 2 2014 tentang pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit, puluhan masa menggelar aksi demo di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat dan kantor Majelis Rakyat Papua Barat. Sekitar pukul 11 Kamis siang, puluhan mas yang mengatasnamakan Front Pembela Rakyat Papua Barat dari Distrik Kebar dan Senopi serta puluhan mahasiswa peduli hutan, mendatangi kantor DPR Papua Barat dan kantor MRPB terkait penolakan SK Kementerian Kehutanan. Masa menganggap SK tersebut melanggar visi dan misi Kabupaten Tambraw sebagai daerah konservasi. Penolakan tersebut dituangkan dalam beberapa spanduk, mulai dari ukuran kecil hingga spanduk yang berukuran besar. Diketahui luas hutan yang akan dijadikan sebagai wilayah konservasi kelapa sawit diperkirakan seluas 19.468 hektare. Koordinator aksi Timotius Yelimolo dalam orasinya mengatakan menolak dengan tegas investasi kelapa sawit di Distrik Kebar dan Senopi. Dirinya meminta DPRD Papua Barat dan MRPB untuk segera menindaklanjuti keputusan Menteri Kehutanan yang dinilai sangat merugikan masyarakat di kedua distrik tersebut karena hutan merupakan hak, budaya, serta harga diri orang asli Papua. Sementara itu sekjen aliansi mahasiswa dan pemuda Papua, Hugo Asro menegaskan, surat keputusan Menteri Kehutanan harus digugurkan karena dinilai akan menghancurkan hutan di Papua. Dirinya meminta kepada Majelis Rakyat Papua Barat untuk berkoordinasi dengan seluruh stakeholder karena hal ini menyangkut hak dan mertabat orang asli Papua. Menurutnya persoalan tersebut bukan hanya persoalan Kebar dan Kabupaten Tambrau Semata, namun persoalan paru-paru dunia saat ini. Bawasannya sehingga SK tersebut digugurkan, jika tindak SK tersebut akan terus berhancur dan berada dan menghancurkan lembakan, rumput Kebar akan hancur teman-teman. Kita akan menjadi cerita bahwa kami pernah punya rumput jendangai rumput Kebar yang tidak dimiliki di mana-mana. Hanya ada di Kebar. Menanggapi aksi tersebut, salah satu anggota Majelis Rakyat Papua Barat, Maksi Ahoren, mengatakan MRPB merupakan bagian yang tidak terlepas dari masyarakat, sehingga dirinya bercanci akan memperjuangkan hak-hak dasar dan budaya orang asli Papua melalui aspirasi yang disampaikan saat ini. Kami, MRPB adalah bagian daripada kalian semua. Apa yang kalian buat hari ini adalah merupakan dukungan dari kami juga. Kami tetap ada di depan bersama-sama rakyat dan kami akan memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kami minta kepada koordinator-koordinator yang ada untuk bersama-sama dengan kami, untuk kami dari ruangan dan dari pihak kemarahan kami juga minta satu orang bersama-sama dengan kami. Usai menyampaikan aspirasi, Masa kemudian menyerahkan aspirasi tersebut kepada anggota MRPB selaku lembaga kultur untuk segera ditindaklanjuti terkait rencana pembukaan lahan kelapa sawit di Lembah Kebar, Senopi, Kabupaten Tamrau. Martinus Mayor mengabarkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.